Pemirsa Presiden Joko Widodo mengundang seluruh kepala daerah di Indonesia ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, selasa pagi. Presiden menyampaikan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara inflasi hingga kesiapan Pilkada Sunetek mendatang. Presiden Joko Widodo memimpin rakor dengan 552 kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Wali Kota, dan Bupati di Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Rapat ini juga turut dihadiri oleh Wapres Maruf Amin dan Mendagri Tito Karnavian, Menseskap Ramono Anung, dan Kapolri Jendral Listio Sigit. Dalam rapat ini Presiden Joko Widodo memaparkan proses pembangunan IKN yang berkonsep ramah lingkungan dan bisa dicontoh oleh kepala daerah. Presiden juga menambahkan saat ini sudah ada 55 investor yang sudah masuk. Selain memaparkan proses pembangunan IKN, Joko Widodo juga bicara soal Istana Presiden di Jakarta dan Bogor yang merupakan peninggalan Gubernur Belanda dan sudah ditepati Indonesia selama 79 tahun. Joko Widodo mengatakan ia merasakan bau-bau kolonialisme di Istana Presiden di Jakarta dan Bogor. Jadi kalau Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah Istana bekas kolonial yang dulunya dihuni. Jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jendral Peter Gerardus van Overstraten. Tim Liputan Ainews melaporkan.